jadi kita mau ambil madunya ini udah banyak banget madunya nih survivor jadi ini adalah pipa yang kita gunakan untuk menjebak kelanceng dan jenis hitama kebetulan lagi sedang nongkrong nih tuh ini juga sekaligus menjawab keraguan apa namanya keraguan rekan saya yang mengatakan ini bukan hitama ini bisa dilihat langsung ini ada hitam namanya yang nongkrong oke sobat survivor dimanapun anda berada balik lagi bersama saya di channel youtube asian survivor youtube kesayangan anda dan kali ini saya dari rumah ingin berbagi cerita tentang kegiatan saya ya memelihara trigona jenis hitama nah kebetulan hari ini lagi panen dan sekaligus juga mengecek kondisi sarang trigona itama yang saya taruh di depan rumah seperti apa hasilnya nah ini penting buat kita semuanya untuk belajar beternak trigona karena itu sederhana tetapi juga tidak semudah yang kita bayangkan ya penting untuk ketersediaan madu di rumah ya karena madu itu penting untuk kesehatan namun sayangnya kalau kita beli di pasaran sangat sulit untuk menentukan atau memastikan bahwa madu yang kita minum itu adalah madu yang asli contohnya saat ini nih boleh bawa madu ke rumah ternyata gak boleh bawa madu ke rumah kalau gitu langsung kita cek aja di luar oke jadi ini adalah madu kita ini adalah kita taruhnya di depan rumah sih seperti ini pas di depan rumah kita akan buka dan kita coba untuk taruh disini nah kita akan coba ambil madunya oke jadi salam tekan lagi ini keuntungan kita taruh di rak ya memang belum tempatnya bagus sembarang aja sih taruhnya kemarin kita akan kita ambil ini stopnya jadi kemarin kita stop ya jadi ini tempat madunya kita tambah topping di atasnya ini gak tau ini bagus atau gak kita coba cek nah ini dia bisa lihat disini mungkin dari sini kali nah ini adalah tempat madunya cuman beberapa hari terakhir sepertinya tempat keluar masuknya lebahnya ya tapi beberapa hari terakhir sepertinya tidak ada aktivitas lebahnya jadi memang sempat ragu juga sih apakah ini berhasil kita melihat ada lebah di depan rumah seperti ini kita coba buka toppingnya kosong sih tuh dia mau buat tutup di atasnya seperti ini jadi apa namanya ini namanya gagal gagal naik topping sih bahasanya yang saya kenal jadi memang mereka tidak mau naik ke atas toppingnya dan justru menutup disini jadi dia tidak naik topping kita coba lihat di dalamnya seperti apa kita buka uh keras juga kita buka ini karena keras jadi agak dipaksa sih karena dia sudah nah dalamnya seperti ini ternyata saudara-saudara lebahnya lari nah terlalu kelihatan ya ternyata lari jadi ini pelajaran untuk yang memelihara trigona gimana sedotan ya coba ambil dulu jadi dia ini trigonanya terlalu kelihatan nah ini dia sayangnya trigonanya lari ya hitamannya lari jadi menyisakan seperti ini kemungkinan dia tidak ada telurnya di dalam sini ada sih cuman lemah sekali jadi kita coba untuk ambil madunya mungkin ada yang expert di bidang ini bisa bagikan pengalamannya kita akan coba sedot nah ini kebetulan kantung madunya udah penuh semua kantung madunya udah penuh semua lihat sini tetap ada madunya dalam lebahnya dalam tapi tidak banyak belum nah itu bisa lihat yang ambilnya kita akan coba sedot ya ini salah satu hitamannya kita coba buka nah ini udah penuh nih kelihatan gak ini udah penuh kita coba sedot wow manis banget kita coba satu lagi jadi lebahnya sudah hampir hilang cuman kita gak akan kita gak akan buang ini karena kita bisa jadikan sebagai pemikat untuk menjebak lebah lagi kita coba buka lagi ya sebenarnya banyak sekali cuman udah pada lari lebih kesalahan kita adalah tidak menempatkan lebah hitam ini di vegetasinya jadi kita taruh di depan rumah jadinya lebahnya kabur ya koloninya kabur ini kita coba sedot lagi kelihatan udah sedot gila mantep asem banget asem banget coba kita coba ambil jadi kita ambil madunya ini udah banyak banget madunya ini udah tingkat keberapa cuman ininya ini propolisnya ini ini bisa kita jadikan sebagai penjebak lebah selanjutnya ini kita ambil semuanya aja begini kita ambil nanti kita peras sayang sekali ini banyak sekali madunya dalam cuman sudah lari telurnya udah gak ada telurnya dalam kita coba buka lagi ya tempat madunya ini tempat madunya ini ini bisa dibuat untuk pikat lagi untuk pikat apa untuk membuat lubang baru coba lihat sini nah ini dia besar banget ini sayang sekali sih sudah kabur ikutin berasnya sih ini banyak banget udah terlalu penuh jadi itu dia kita belum ambil semua karena kita belum ada alatnya alat sedotnya mungkin nanti kalau sudah ada alat sedot alat sedotnya kita akan ambil lebah bandu trigona hitama dulu ini sedikit kita ambil ini kita ini sedikit kita ambil kelihatan gak nah ini kita ambil sedikit ini sudah kita konsumsi dan apa namanya kita akan buat lagi jadi masih banyak sekali madunya sebenarnya dalam kita bisa ambil dua gelas tapi kita tidak ambil karena alat sedotnya kita belum ada jadi itu sekian video kita saat ini ikuti terus cerita kita di Asian Survivor asem asem pipa yang kita gunakan untuk menjebak klanceng dan kita tutup dua sisi menggunakan penutupnya memang seperti ini nah nanti kita akan lubangnya disini sekadar juga di dalamnya ini kita olesin pemikatnya yaitu apa namanya pemikatnya dengan madu dan juga propolis dari trigona itama nah kita tutup dua sisi seperti ini lalu kita lubangi disini nanti kita pasang di pohon seperti ini tuh seperti apa hasilnya kita akan lihat di pohon di belakang rumah jadi ini adalah vegetasi yang sangat bagus untuk memelihara klanceng karena banyak nektar yang bisa didapatkan oleh lebah nah ini kebetulan ada kebun di belakang rumah seperti ini bukan kebun kita sih tapi kita gunakan untuk menjebak klanceng disini ada pohon rambutan pohon rambai terus juga ada lai, durian, berbagai macam jenis tanaman buah khas kalimantan disini juga banyak disumpai vegetasi semak dan itu banyak bunga-bunganya biasanya banyak jenis trigona berbagai jenis trigona datang disini untuk mencari tempat bersarang atau juga mencari nektar cari makan nah kebetulan kita pasang di sebelah sana ini pohon pohon nelai jadi memang di kalimantan saat ini musim buah sebenarnya tapi tidak semaksimal beberapa tahun yang lalu mungkin dipengaruhi juga dengan planina fenomena planina dari sejak setember lalu tahun lalu gimana kasih terorongnya nih lupa sudah oh iya ini dia ini dia yang kita kemarin sempat posting nah ini dia ada beberapa jenis pitama kebetulan lagi sedang nongkrong nih tuh ini juga sekaligus menjawab keraguan eee apa namanya keraguan rekan saya yang mengatakan ini bukan pitama ini bisa dilihat langsung ini ada pitama namanya yang nongkrong pipa yang kita pasang disini jadi kemungkinan besar yang kita punya itu lari dari arah sana lari masuk kesini udah pindah ke loni dia nah kita akan buat lagi lebih banyak nah ini dia ukurannya besar ini tangan saya eee besar sekali ini emang itama ya sebenarnya carangnya ini memanjang cuma karena masih baru eee ini belum memanjang semoga dia betah di dalam sini terus ada yang nanya pipanya ini pipa berapa pipa 4 inci ini ada 4 inci gitu itu kemarin dikabarin sama bos kita ini siapa namanya rio rio dikabarin kalau ternyata sudah ada penghuninya disini nanti kita akan buat beberapa disini lagi semoga nanti semakin banyak dan rio tadi rasa madunya gimana rio tadi lumayan asam ya kecet asam ya rio oke jadi kita tidak mengganggu tanaman orang disini sih ya justru kita membantu keberadaan trigona atau sarang trigona disini juga bisa membantu emm perkembangan atau pembuahan tanaman-tanaman yang disini pada musimnya nanti oke itu dia video singkat kita buat kalian yang ingin like, komen, dan subscribe jangan lupa komen youtube channel asian survival selamat menikmati selamat menikmati